Saudara sebanyak tiga rumah di Cilacap, Jawa Tengah, Porak-Poranda setelah sebuah petasan meledak keras. Dalam kejadian ini, satu orang yang merupakan pegawai rumah sakit dan diduga sebagai perakitnya tewas. Meledaknya petasan menghancurkan tiga rumah dan menewaskan seorang pria berusia 23 tahun perakit petasan. Jasad korban terpentau berapa meter dari titik ledakan, dari pengumpulan data dan keterangan sejumlah saksi, kesimpulan sementara ledakan keras ini bersumber dari bahan peledak petasan. Kertas-kertas yang akan dikendalakan untuk membuat percon atau petasan. Nah ini dimungkinkan dari bahan inilah, maka menjadi satu kedakan, sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia, di mana yang meninggal ini kelihatannya sebagai perakit tersementara, karena korban ditemukan sudah meninggal dunia di belakang rumah di dekat pulang. Terima kasih telah menonton!